Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Amus Channel Pada video ini kita akan membahas mata pelajaran Akhidat Ahlak Kelas 8 Madrasah Sanawiyah Semester kedua bab yang ke sembilan yaitu Menghindari akhlak tercelak Hasad, dendam, hribah, fitnah, dan namimah Indikator pencapaian kompetensi 1. Menghindari sifat hasad, dendam, hribah, fitnah, dan namimah 2. Mengubah perilaku hasad, dendam, hribah, fitnah, dan namimah Dengan akhlakul karimah dalam kehidupan sehari-hari 3. Menjelaskan pengertian hasad, dendam, hribah, fitnah, dan namimah 4. Menjelaskan contoh perbuatan hasad, dendam, hribah, fitnah, dan namimah 5. Menyimpulkan dampak negatif dari hasad, dendam, hribah, fitnah, dan namimah 5. Mendemonstrasikan upaya menghindari sifat hasad, dendam, hribah, fitnah, dan namimah Fitnah 1. Pengertian fitnah Fitnah artinya perkataan yang bermaksud menjelekkan orang Seperti menodai atau menjatuhkan nama baik orang yang difitnah Dan merugikan kehormatan orang lain Fitnah dilakukan tidak hanya oleh satu orang Tetapi ada juga yang dilakukan oleh dua orang atau beberapa kelompok Dari segi caranya dapat dilakukan secara sembunyi-sembunyi Ada pula yang dilakukan secara terang-terangan Firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 191 Wal fitnatu asyaddu minalqot Artinya sedangkan fitnah lebih besar bahayanya daripada pembunuhan Rasulullah SAW bersabda An-Abi Hurayrata anna Rasulullah SAW Atat runa mal muflisu qalu al muflisu fina Man la tirhama lahu wala mata'a Faqala innal muflisa min ummatih ya'ti Yawmal qiyamati bisolatin wa siyamin wa zakatin Wa ya'ti qad shatama hadha Wa qodafahada Wa akalamala hadha Wa safaka damahada Wa dorobah hadha Wa yuqqo hadha min hasanatihi Wa hadha min hasanatihi Fa'in faniyat hasanatuhu qabla an yuqlo ma'alaihi Ukhida min khotoyahum Wa turihat alaihi Thumma turiha finnar Artinya dari Abu Hurayrata r.a berkata Bahwasannya Rasulullah SAW bersabda Taukah kalian siapakah orang yang muflis atau bangkrut itu Para sahabat menjawab Orang yang muflis atau bangkrut diantara kami adalah orang yang tidak punya dirham dan tidak punya harta Rasulullah SAW bersabda Orang yang muflis atau bangkrut dari umatku adalah Orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala melaksanakan sholat Menjalankan puasa dan menunaikan zakat Namun ia juga datang membawa dosa dengan mencela si ini Menuduh si ini atau memfitnah Memakan harta ini Dan menumpahkan darah si ini Serta memukul si ini Maka akan diberinya orang-orang tersebut dari kebaikan-kebaikannya Dan jika kebaikannya telah habis sebelum ia menunaikan kewajibannya Diambillah keburukan dosa-dosa mereka Lalu dicampakkan padanya dan ia dilemparkan ke dalam neraka Hadis riwayat muslim Fitnah termasuk perbuatan lisan yang sangat berbahaya Sehingga dinyatakan dalam firman Allah SWT di atas Bahwa fitnah lebih besar dampaknya daripada pembunuhan Sehingga muncul pepatah mengatakan bahwa fitnah lebih kejam dari pembunuhan Mengingat bahwa luka karena benda tajam bisa hilang seiringnya waktu berlalu Namun luka karena tajamnya lisan seseorang sulit untuk dihapus Akan senantiasa membekas dalam hati orang yang di fitnah Orang yang suka memfitnah biasanya orang yang pengecut Dia tidak senang melihat orang lain hidup senang atau bahagia Ia berupaya agar orang lain jatuh ke dalam kebinasaan Dua, dampak negatif fitnah Satu, mendapat ancaman Allah SWT akan siksa neraka yang sangat pedih Dua, rusaknya kehidupan masyarakat karena adanya kecurigaan antara yang satu dengan yang lain Tiga, terpecahnya persatuan masyarakat yang dapat memicu timbulnya beberapa kelompok yang mendukung maupun yang menentang Tiga, upaya menghindari perilaku fitnah Satu, bergaul dengan baik kepada semua orang dan tidak pilih-pilih Dua, saling mengingatkan apabila pembicaraan sudah mengarah kepada perbuatan fitnah Tiga, melakukan klarifikasi terlebih dahulu saat mendengar berita yang tidak jelas sumber kebenarannya Empat, mau menyampaikan dan menerima kritik dengan cara langsung dan jelas kepada yang bersangkutan Dan tidak menyebarkannya kepada orang lain yang tidak ada kaitannya Lima, waspada terhadap informasi dan mencari kejelasan dan kebenaran informasi Supaya kita tidak salah dalam mengambil sikap dan keputusan Enam, harus hati-hati karena fitnah itu sangat berbahaya Dan bisa mengakibatkan pertikaian dan kesalahpahaman yang akhirnya menimbulkan perpecahan Namimah Satu, pengertian Namimah Menurut bahasa, Namimah berasal dari bahasa Arab yang artinya adu domba Ada pun yang dimaksudkan dengan Namimah menurut istilah adalah Menyampaikan sesuatu yang tidak disenangi Baik yang tidak disenangi itu orang yang diceritakan Ataupun orang yang mendengarnya Agar terjadi permusuhan Cara menyampaikan sesuatu itu Biasanya dengan ucapan atau perkataan Tetapi ada kalanya dengan tulisan Isyarat atau dengan sindiran Namimah pada hakikatnya adalah Menyampaikan atau menceritakan rahasia orang lain Sehingga merusak nama orang lain tersebut Tentu saja orang yang diceritakan itu Merasa tidak senang dan dapat menimbulkan permusuhan Seringkali terjadi Namimah dilakukan oleh orang yang sengaja Ingin menimbulkan permusuhan antara seseorang dengan orang lain Atau bahkan sifat seseorang yang ingin mencari popularitas diri sendiri Di atas penderitaan orang lain Dua, dalil yang berhubungan dengan Namimah Namimah termasuk ahlak tercela yang dilarang dalam agama Sesuai dengan firman Allah SWT sebagai berikut Bismillahirrahmanirrahim Artinya Dan janganlah kamu ikuti setiap orang Yang banyak bersumpah lagi hina Yang banyak mencela Yang kian kemari menghambur fitnah Quran Surat Al-Qolam ayat 10-11 Artinya Kecelakaanlah bagi setiap pengumpat laki pencela Quran Surat Al-Humazah ayat 1 Tiga, penyebab timbulnya sifat Namimah Namimah Perbuatan Namimah atau adu domba disebabkan antara lain Satu, ada perasaan tidak senang terhadap orang yang diceritakan Dua, adanya sifat dengki pada diri seseorang yang menyebabkan ketidaksenangan kepada orang lain Yang menambatkan kebahagiaan maupun kesuksesan Tiga, mencari muka agar orang lain bersimpati kepada dirinya Empat, gemar berbicara perlebihan Omong kosong atau berbicara tentang hal-hal yang tidak benar Empat, dampak negatif Namimah Satu, dapat menyebabkan terputusnya ikatan silaturahmi dan uhuwah Dua, menyulut api kebencian dan permusuhan antar sesama manusia Tiga, merusak tatanan dan ketentraman masyarakat Empat, hilangnya ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan mendapat murkanya Lima, upaya menghindari perilaku Namimah Satu, bagi orang yang mendengar atau menerima kabar Jangan langsung percaya dengan perkataan tersebut Dua, berusaha untuk menghentikan pemberitaannya Karena hal itu termasuk kemungkaran Cara mencegahnya dapat melalui lisan, tulisan maupun dalam bentuk yang lain Tiga, membenci perilaku Namimah Dan membencinya karena Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena hawa nafsu Empat, apabila mendengar atau melihat sesuatu yang disampaikan orang lain itu Akan, menimbulkan keburukan sebaiknya didiamkan saja Lima, jangan melayani omongan orang yang suka berkata bohong Enam, apabila ada berita yang meragukan dari seseorang Agar diselidiki terlebih dahulu kebenarannya Demikian pembahasan kita tentang menghindari ahlak tercelah Asat, dendam, fibah, fitnah, dan namimah Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh